Hai ini ritual bakar ini bakar daleman janda ini hehehe ritual ya jadi buat mengusir itu harus pakai daleman janda gitu ya Iya jadi ini dicuri gitu trik-trik ini rahasianya ini Oh ini trik-trik-trik tips and trik ya Iya jadi apa kutang t-cangcut Oh iya disitu kita harus dibakar jadi asap lagi ke sana gitu ke ke sawah jadi disini tuh hantu takut gitu bukan hantu Oh berang-berang ya berang-berang tuh ini tips baru ya pemirsa Oke sahabat kali ini kita sedang meronda ya soalnya disini Aduh tuh saya juga kaget suka ada ini hama warang dipak di sawahnya suka suka makan ikan gitu aja harus ditakut-takutin sama ini petasannya ya di sini nyengit Wah ada durukan tuh disini di silapoi hurung-hurungnya hurung-hurungnya panas ini bekas pembakaran kayu ya aktivitas malam hari ya di sawah gelap-gelap gimana ya mau bakar apa mang ngedurukan ngedurukan itu bahasa Indonesia nya apa api unggun api unggun Oh bikin api unggun lagi nangis lagi nakut-nakutin serau ya berang-berang ya disini ada berang-berang yang suka ini banyak berang-berang kalau malam itu tanam ikan disini jadi banyak semro disini banyak berang-berang oke 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 jadi kita di rondaan setiap malam ya iya ini sekitar jam 11 kawan sahabat jadi mulai turun gitu ya jam jam segini iya mulai turun jam 11 jam 10 itu mulai turun yang biar sekarang berkurang kurang nggak ada lah mudah-mudahan nggak jadi sudah pada tahu kayaknya ya kayaknya sering dikontrol gitu ya tahu dia sekolah dia soalnya berang-berang ya pasti sekarang ada schoolnya dan ternyata kesusahan menyalakan api pemirsa aduh ini harus pakai bambu harus pakai barang bang dan kebetulan malam hari ini cuacanya lumayan bagus cerah-cerah itu jadi lagi terang bulan ya ini bulan purnama tanggal 14 atau 13 ini tanggal berapa tanggal 1 Jumat Jumat itu tanggal 10 berarti sekarang tanggal 14 lah ya saya kurang tahu ya kurang lebih saya tidak tahu betul jadwalnya karena saya tidak ada jadwal tiap hari tidur hehehe pengangguran sukses pokoknya bagus pengangguran pengangguran ini kawat pokoknya pengangguran kelas kawat kalau bakar-bakar disini enak ya enak disini enak nanti kalau nanti kita kan panen nih iya panen sebentar lagi kita panen paling tiga bulanan lagi lah kita panen pasti bakar-bakar disini oke siap bakar ikan itu tiga bulan ikan tuh bisa segede gimana itu segede kaki lah segede kaki ya segede gini nih orang dewasa ya ya orang dewasa mantap satu juga sudah sudah kenyang kayaknya iya satu juga mantap mantap ngomong ngomong ngomong-ngomong jenna paru mdwe ya tuh ini saya dipuput ini dengan lumayan pindah setempat dulu guys tuh ini kayu-kayunya persediaan bukan bakar-bakar cuman sekarang mah ikannya pada kecil ya tuh belum pada nongol belum pada kelihatan sebenernya suka ada hantu disini kalau sendiri itu bahaya sekali hantunya suka ini suka disaung mulam lauk jadi kalau saya kalau malam hari begadang pemirsa begini aja kalau siang hari tidur gitu kalau malam ngeronda begini ya iya ngeronda itu itu rumah-rumah warga tuh ada yah kelihatan timbur ricak yang ada lampu-lampunya tuh cuman disini sedikit rumahnya kelihatannya dari sini padahal banyak rumah banyak disini rumahnya harusnya kesini teh ngajak ini cewek biar ini cocok ketemuan iya bisaung enak hidup hihihi nabang itu horong-horong hihihi hihihi j Eksa nih jangan kan huling surung huling hurung sulung hurung awin lagi itu jumpa ke di luhur Nah gitu sama yakin makal manyang tuh adek kokolot ada bontot nih sahabat nih jadi bontot itu dia kuat sampai tiga hari tiga malem dia masih nyala nih awet ya buat bakar-bakaran gitu awet ini kalau dibakar nih enggak mati-mati nih harusnya kemarin pas idul adha nyate Wow udah-udah tapi enggak bidik di enggak dibikin konten waktu gagal penyelesa tuh enak sekali jadi ini kita semalam ini bikin api unggun ini habis satu panggulan lah ayo itu Oh satu ikat gitu ya satu ikat kalau dua panggulan dua panggulan dua hari lah dua hari hamur ya iya hamur nih abis ini masa malam ini abis ini sayang padahal kalau di sini kalau sambil liwatan ini iya kebuang kayunya gitu nggak kebuang tapi dia bisa nakut-nakutin itu buat nakut-nakutin orang ini mah itu bisa jadi pitnah ini buat nakut-nakutin orang opik ini itu yang rumahnya tuh waduh ngelewat pun di batu bangkong maloba sekarang udah besar apinya ya jadi disini ini padinya baru satu bulanan kurang ya baru di minap padi ini namanya ya minap padi jadi kita nanam ikan terus di tanaman padi juga disini jadi bermanfaat ya ada yang kebuang disini airnya bisa airnya terus ngalir iya bisa bisa diminum bisa bisa kalau yang mampu mah coklat-coklat gini ya jadi anget pemirsa enak mal sang sambil ini tuh itu kalau waktu mudah mah dulu di permuka begini-gini ini ritual bakar ini bakar daleman janda ini hehehe ritual ya jadi buat mengusir itu harus pakai daleman janda gitu ya iya jadi ini dicuri gitu trik-trik ini rahasianya ini oh ini trik-trik-trik tips and trik ya iya jadi kutang kita harus dibakar jadi asap naik kesana gitu ke ke sawah jadi disini tuh hantunya takut gitu bukan hantu berang-berang ya berang-berang tuh ini tips baru ya pemirsa tips and trik menakuti berang-berang harus pakai harus pakai cangcut sama kutang janda iya dibakar gitu ya di sini di di pematang sawahnya dibakar hmm ya tapi harus malam gitu ya harus malam dibakarnya harus malam sesuai keluar itunya ya si berang-berang ya pas keluar berang-berang jadi ya itu mencium asap gitu mencium asap ini aroma hanyir itu aroma hanyir tangsut randa juga oke pemirsa ini bermanfaat sekali ya sangat bermanfaat pokoknya tuh itu cangcutnya ada warna kuning warna orange warna putih iya cangcutnya rainbow pokoknya tuh jadi enak banget eh jadi kecium bau gajihnya gitu pemirsa iya enak enak nah sekarang kita bakar petasan ya tuh itu bawa petasan juga tuh ada petasan petasan anak-anak ya jadi kita bakar tuh disini dimasukin biar ngebeldug tuh dilempar kesana wah jadi nyengisyonan gitu jadi nakut-nakutin berang-berang tuh luar eh goreng eh itu menjelek dilek dilek nah gua ya bermanfaat sekali ya buat menakut-nakutin terima kasih bang ya ininya tips and tricknya ya oke siap-siap semoga kita dipakai para petani sawah ya yang buat minap padi itu tapi petaninya yang yang liur-liur ya iya liur-liur kalau yang nggak liur mah mungkin iya yang normal mah nggak jangan pakai yang beginian gitu ya harus yang stress aja gitu ya oke petani iseng gitu lah iya petani iseng siap-siap siap itulah sahabat tips and trick ya sampai jumpa kembali hehehe kembali kembali kembali